Calon Presiden Prabowo Subianto mengawali kegiatannya di awal tahun 2024 dengan mengunjungi pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur atas undangan pimpinan pesantren. Kendatangan Prabowo disambut para pengasuh pondok pesantren serta ribuan santri yang memang sudah menanti kehadiran calon presiden nomor urut dua ini. Menurut Kiai Haji Muhammad Hasan, mutawakil Allah Allah, pimpinan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong selama ini pesantrennya tidak pernah menerima calon presiden dan calon wakil presiden kecuali dua orang. Yang pertama adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 dan yang kedua adalah calon presiden 2024 nomor urut dua, Prabowo Subianto. Bahwa pesantren Zainul Hasan Genggong ini tidak pernah menerima calon pemimpin nasional atau wakil pemimpin nasional kecuali dua orang. Pertama calon wakil presiden Indonesia waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kedua hari ini Kiai Mtawakil kemudian mendoakan Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin masa depan. Alhamdulillah kita dihadiri pemimpin masa depan yang ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin Indonesia ujar Kiai Mtawakil disambut tepuk tangan ribuan santri. Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yang terletak di desa Karangbong, Pajarakan, Kabupaten Prabowo Linggo, Jawa Timur ini juga menopatkan Prabowo Subianto sebagai sahabat santri Indonesia. Menurut Dr. Muhammad Haris Daman Huri Romli, salah seorang pengasuh ponok pesantren yang dikenal dengan julukan Gus Haris, alasan pihaknya menopatkan Prabowo sebagai sahabat santri Indonesia adalah karena para santri ingin melihat Indonesia maju jika Prabowo terpilih menjadi presiden RI. Dalam acara yang juga dihadiri oleh sejumlah Kiai pimpinan ponok pesantren di Jawa Timur serta para tokoh masyarakat Jawa Timur termasuk Pak Dekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur. Prabowo mengucapkan terima kasih atas penobatan dirinya menjadi sahabat santri Indonesia. Prabowo juga mengakui bahwa sejak dulu dirinya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para Kiai. Terima kasih undangan ini, saya hadir di sini. Terima kasih tadi pernyataan kepada saya disampaikan oleh Gus Haris. Terima kasih. Suatu kehormatan besar saya dianggap sahabat para santri dan Rangasih. Memang benar yang disampaikan Tadi oleh Pak Anwar Iskandar juga oleh Kiai Mutawakil saya dari dulu sangat dekat dengan para Kiai, para ulama. Lebih lanjut Prabowo mengatakan bahwa prajurit TNI dan Polri umumnya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para Kiai. Selama TNI dan Polri dekat dengan para Kiai, para ulama dan pesantren Insya Allah Indonesia akan aman selamanya ujian Prabowo. Sementara kepada para santri Prabowo mengatakan bahwa para santri adalah generasi pemilik masa depan Indonesia dan dirinya hanyalah jembatan untuk dilewati generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa mendatang. Kalian yang akan memiliki bangsa Indonesia semua, saudara-saudara. Kalian, kami kami hanya jembatan untuk kalian liwati untuk kalian mengambil alik memimpin bangsa dan negara ini. Karena itu pendidikan sangat penting Insya Allah nanti Manakala terjadi kesinambungan Manakala ada estafet yang diteruskan Manakala Pak Jokowi meneruskan estafet kepimpinan kepada saya dan Mas Gibran kami akan mengutamakan pendidikan pendidikan anak-anak kita yang paling penting Semua anak-anak Indonesia harus kita beri makan yang berkisi baik supaya cerdas kuat bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia Kita Kita juga harus suasembada pangan Kita harus suasembada BBM Tidak boleh kita import lagi makan dan BBM dari manapun Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri Itulah cuplikan pesan-pesan Prabowo kepada para santri di pondok pesantren Zainul Hasan Genggo Pondok pesantren Zainul Hasan Genggo merupakan pesantren yang sudah berusia ratusan tahun Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Zainul Abidin pada tahun 1839 Sejak berdirinya hingga sekarang Pondok pesantren ini sudah berkali-kali mengalami regenerasi kepemimpinan Dan sejak tahun 1991 hingga sekarang Pondok pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Mutawakil Allah Prabowo Gibran Men of Our Time Pondok pesantren ini berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali